Banyak sekali trading yang mengawur karena dia merasa, ini sudah ATS, sudah arah detektif, langsung beli semuanya. Dan akhirnya ketika gagal, kok itu kan katanya arah detektif, katanya 59% berhasil, kok gagal. Kemudian yang kedua, bikin with the end in mind. Bayangkan apa yang Anda inginkan di masa depan, sehingga Anda dapat bekerja dan merencanakannya. Ini dalam bukunya, itu diceritakannya seperti begini. Anggap saja, kata bukunya tersebut, Anda itu meninggal. Dan kemudian Anda disemayamkan, dan kemudian Anda itu menjadi temannya Anda yang lagi berbaring, sudah tidak ada itu. Dan Anda harus ngomong, apa yang Anda ketahui mengenai orang yang berbaring tersebut, yaitu Anda. Ini ketika saya masih di sekuritas, ketika ada pegawai, ada calon pegawai atau calon magang, ketika dia datang, kemudian saya interview, salah satu pertanyaan saya adalah ini. Ketika Anda meninggal, ketika Anda disemayamkan, Anda menjadi temannya orang ini, apa yang Anda ngomong mengenai diri Anda yang meninggal tersebut? Ada yang satu, ada cewek begitu, langsung nangis, dia, Pak, saya nggak mau saya meninggal. Saya nggak menyuruh Anda meninggal. Ada yang kemudian, ada yang bagus, ngomong begini, dia ngomong begini, ketika saya menjadi temannya orang yang meninggal tersebut, saya ngomong, orang ini kelihatannya, humornya itu kalau belum ketemu itu, kelihatannya sombong banget, tapi ketika ketemu, waduh, orang ini enak banget dan sebagainya. Dan dia punya cita-cita, dia punya cita-cita, kepingin menjadi seorang direktur di perusahaan sekuritas. Wah hebat juga, berarti kamu nanti ngantikan saya nanti. Akhirnya orang tersebut itu diterima, dan sekarang dia salah satu sales yang pendapatannya, komisinya itu termasuk gede. Nah, kalau dibikin dengan akhir-akhir di sini, di talent trading apa? Ini loh yang saya sebut namanya upeti. Artinya, upeti itu apa? Akhirnya itu kan Anda harus tahu berapa loss, berapa loss dalam rupiah yang sanggup Anda tanggup. Itu adalah 1% dari total dana Anda. Ini saya selalu ulangi terus. Banyak orang yang ngomong, waduh, gampang deh, gampang deh, upeti deh, gampang deh, gampang deh, dan begitu kena itu 10 persennya. Loh, kok gede banget ya? Loh, ketika pertama-tama, sebelum apapun yang Anda lakukan, Anda harus tahu dulu loh, upeti ini loh. Misalnya uang Anda, misalnya 100 juta, maka Anda itu adalah, coba dulu, adalah 1% dulu dari 100 juta tersebut, jadi 1 juta. Anda tanya, kalau perlu Anda angkat duit tersebut, 1 juta, kalau perlu Anda bawa, dan kemudian Anda angkat, Anda bisa bauin, baunya seperti apa? Anda ngomong, Anda kemudian Anda merasakan, ya seperti tadi, bayangkan apa yang jika dia ini hilang. Bagaimana perasaan Anda? Itu dulu. Banyak sekali trading yang mengawur, ya karena dia merasa, ini sudah ATS, sudah arah detektif, langsung beli semuanya, dan akhirnya ketika gagal, loh, kok itu kan katanya arah detektif, katanya 59% berhasil, kok gagal? lalu 59% berhasil, kan artinya masih 51% ada kemudian gagal. Bayangkan apa yang Anda inginkan masa depan, sehingga Anda dapat bekerja dan mencenakannya. Versi lainnya adalah sebagai berikut, Anda tanya sama diri Anda sendiri, 7 tahun lagi Anda jadi apa? Anda ada di mana? 7 tahun lagi, jangan ngomong cuma 1 hari, 2 hari, 7 tahun lagi Anda jadi apa? Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu yang gak terlalu realistis, misalnya, wah saya ingin menjadi trader saham yang baik, ukurannya baik itu apa? 7 tahun lagi misalnya Anda sekarang mengelola itu katakanlah misalnya dana Anda saat 1 juta, Anda bisa kasih ininya target misalnya 7 tahun lagi, dana saya sudah berkembang menjadi katakanlah misalnya 3,5 miliar, 3,5 miliar rupiah dengan kondisi uang seperti sekarang ya, jadi bukan 3,5 miliarnya di masa yang akan datang tersebut, jadi 3,5 miliar. Kemudian saya setiap kali saya trading, karena saya sudah tahu bahwa saya sukanya adalah pakai buy magenta, ya berarti 2 piksel hijau saja saya sudah berani masuk, maka saya sudah siapkan. Dan saya sudah tahu berapa setiap kali saya trading, saya sudah tahu berapa upeti yang saya siapkan. begin with the end in mind. Uh, putih. Terima kasih.